Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, nana. Selamat datang, nana. Di sini apa yang mengajakkan adalah tentang penataan produk di kelas 12 pemasaran. Sebelum kita menginjak materi penataan produk, langkah baiknya kita jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Standar kompetensi, yang pertama adalah kita selain satu semester mengajarkan 5 standar kompetensi. Yang pertama adalah SOP penataan produk, yang kedua adalah ide-ide inovasi dalam penataan produk, perawatan produk secara berkala, pengetahuan tempat kerja, dan stok floor. Kita bahas terlebih dahulu tentang kompetensi dasar pengetahuan. 3.10 yaitu menerapkan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. 3.11 yaitu menganalisis ide-ide inovasi dalam penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. 3.12 yaitu menerapkan prosedur perawatan setara perkala produk drink, food, fresh, kosmetik di supermarket. 3.13 yaitu menerapkan pengaturan tempat kerja, menjaga kebersihan area kerja produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. 3.13 yaitu menganalisis top office sesuai SOP, produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Itu dalam kompetensi dasar pengetahuan. Yang berikutnya kita bahas dengan kompetensi dasar keterampilan. 3.10 yaitu melaksanakan penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket berdasarkan SOP. Yang ketiga, titik 11 yaitu melaksanakan ide-ide inovasi dalam penataan produk, drink, food, dan fresh, kosmetik di supermarket, fashion, dan spot. 3.12 yaitu melaksanakan perawatan produk secara perkala produk, drink, food, fresh, kosmetik di supermarket, fashion, dan spot. 3.13 yaitu menantakan tempat kerja menjaga area kebersihan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan spot. 3.14 yaitu membuat laporan stock of flowers sesuai dengan SOP, produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan spot. Anak-anak, di dalam penataan produk ini, KKM kita, di dalam KKM pengetahuan adalah peserta didik tidak boleh mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 75. Apabila ada peserta didik mendapatkan nilai di bawah 75, maka mereka harus melaksanakan remedia kompetensi dasar pengetahuan. Yang berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimum. Keterampilan ini adalah ketuntasan terampilan yaitu harus nilai di atas 75. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.